Oke, sebenarnya sudah saya rekam dari tadi, tapi kita cut karena berbahasa Batak kita, kan? Oh... Oke, jadi mulai sekarang, bro, mate, kita mau di bahasa Indonesia, ya? Oke, berbahasa Indonesia. Bisa campur berbahasa Inggris nanti satu-satu kata. Maju, ya? Maju. Sudah mulai campur-campur bahasa. Mungkin kalau berbahasa Inggris agak keren, katanya. Oke, bro, mate. Topik kita, seperti bro bilang, Laudato Si. Ada apa dengan Laudato Si hari ini? Mengapa cocok kita bahas hari ini? Coba terangkan sedikit. Baik. Laudato Si itu, mengapa jadi sangat menarik untuk kita bicarakan hari ini, pas persis hari ini? Topiknya sangat menarik, karena hari ini itu persis 6 tahun. Atau ulang tahun ke-6 itu, Laudato Si dikeluarkan oleh paus kita, Franciscus. Itu tanggal 25 Mei 2015, itu. Sekarang ulang tahun ke-6 itu. Dokumen itu ya, berisi tentang apa? Dokumen kepausan berisi tentang apa? Sebagai introduksi umum lah, yang bisa kami tahu. Itu secara khusus itu berbicara mengenai lingkungan itu, diutamakan di situ, di tekankan di situ, berbicara mengenai lingkungan. Apa itu lingkungan itu, bumi kita ini? Bumi yang sedang kita tinggali sekarang ini? Ada krisis yang dibahas di sana? Apa sebenarnya? Apa harus kita terlalu pikirkan bumi kita ini sekarang? Terlalu banyak eksploitasi? Atau apa sejenis apa dikatakan? Itu sangat menarik, karena Bapak Paus Franciscus itu mengutip dari ungkapan Franciscus itu, Santo Franciscus dari ASISI. Oke. Jadi, di situ dijelaskan bahwa bumi ini sedang mengalami krisis, bahwa bumi kita ini tidak sedang dalam keadaan baik-baik. Apa yang terjadi sekarang ini? Bisa kita alami misalnya di tempat kita, atau kita lihat di televisi, berita-berita bahwa terjadi perubahan iklim, itu sangat kita dialami di banyak daerah itu. Jadi, makin panas cuaca. Oke. Kemudian, polusi juga, sangat banyak sekarang ini. Itu yang terjadi. Polusi, polusi air, polusi udara, juga polusi tanah. Jadi, karena tadi kan saya tanya waktu kita pemanasan itu, apakah Lodato Si ini berbicara hanya soal tanaman, apakah? Lingkungan, membangun lingkungan yang baik. Tapi saya pikir sebenarnya, Mi, Berkaitan dengan lingkungan dalam arti manusianya juga kan? Artinya, soal kerakusan, kesenjangan, eksploitasi, apa namanya, perusahaan-perusahaan besar kapitalis yang memerkosa alam katanya, kalau mau sedikit lebih kasar. Atau bagaimana kira-kira? Itu juga dibahas? Iya. Tidaknya itu lingkungan itu manusia itu semua juga ikut. Perilaku manusia itu. Tidaknya perilaku manusia terhadap lingkungan, atau perilaku manusia terhadap sesama itu sangat juga berefek ke lingkungan. Jadi, bukan hanya lingkungan manusia, tetapi lebih sebenarnya juga manusianya, penghuninnya. Sifat atau perilaku manusianya itu yang juga sangat ditekankan di sana. Dan, karena kalau begitu kan, bisa direnungkan oleh semua orang, bukan hanya perusahaan-perusahaan besar saja yang memikirkan dokumen ini, kan begitu. Kita rakyat jelata ini pun butuh berbicara tentang itu, kan begitu ya? Benar, itu semua yang tinggal di bumi kita ini itu memang wajib, atau cocok untuk di dalam ini. Oke, oke. Nah, tadi waktu pemanasan kita dengan bahasa batak itu, ada satu organisasi atau gerakan, apa saya kurang menangkap sebenarnya, GCCM atau apa itu? Oh, jadi di setelah laudato si ini dikeluarkan, encyklik laudato si ini dikeluarkan, ada satu organisasi yang global. Semua ada kelompoknya di dunia ini untuk menjadi animator laudato si, ini dibentuk sejak adanya encyklik ini. Dokumen? Iya, sejak ada dokumen encyklik laudato si ini, disebut itu kelompoknya itu GCCM. Oh, ini bahasa Inggris itu? Iya, ini bahasa Inggris yang tadi kita bilang itu. Oke, kita coba dulu, kita coba. GCCM. Global Catholic Climate Movement. Oke. Itu internasional. Global Catholic Climate Movement. Oke. Pergerakan iklim katolik global. Tentang iklim begitu lah ya. Ya, itu terjemahan ternyata gerakan kita untuk bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk iklim. Itu tujuan mereka itu kelompok ini untuk melaksanakan atau menyampaikan atau menjadi animator untuk laudato si ini. Pesan yang disampaikan oleh paus dalam laudato si ini itu. Jadi, jangan-jangan, jangan-jangan, apa, covid virus ini pun ada dikitkan itu. Ada mereka bahas itu. Tentang covid ini. Ada korelasinya, masalah lingkungan, jadi dengan covid. Memang sejauh ini karena saya hanya, memang lu juga kelompok ini baru ada di Indonesia ini. Jadi masuk. Oke. Mulai bulan 3 kemarin. Jadi ada tawaran saya dapat. Siapa yang bawa bersedia untuk menjadi animator laudato si? Katanya, saya lihat bisa diikuti kursus pelatihan daring. Saya bisa. Saya ikut. Saya coba ikut. Jadi ada beberapa kali pertemuan. Dan ini yang pertemuan kelompok yang pertama yang baru masuk ke Indonesia. Baru dikenal di Indonesia. GCCM Indonesia disebut. Oke. Khusus Indonesia. Itu untuk menjadi animator secara bersama. Jadi kelompoknya ada pastor, ada bruder, ada biarang-biarawati, ada awam. Juga banyak awam. Berarti salah satu animator pertama dari Indonesia untuk GCCM adalah Bruce Mitrosikombi. Jangan macam-macam, nih. Prestasi gemilang itu, Mit. Iya. Saya berani mengatakan saya menjadi animator. Karena menjadi animatornya itu tidak harus hal-hal yang besar. Ternyata hal-hal kecil juga. Iya. Itu sangat berguna. Bukan sesuatu yang harus apa ya, memang. Movement, menggerakkan massa. Kan tidak harus begitu maksudnya ya. Iya. Tidak harus menjadi... Dari hal-hal kecil juga bisa ya. Dan seperti Bro bilang tadi kan. Memang saya setuju ya. Sebenarnya sebagai Francisca. Seharusnya ini mengambil apa? Kita mengambil apa namanya ya. Mengambil ini sesuatu sebagai sesuatu yang harus. Yang wajib, urgent. Karena Francisca kan itu kan. Iya. Sebagaimana juga Pak Franciscus terinspirasi dari Franciscus Assisi tadi ya. Tentang dokumen ini. Nah. Oke. Kalau mau ditanya lebih lanjut. Lalu apalah yang bisa? Atau apalah yang sudah Bro lakukan sebagai animator? Animator dari gerakan ini? Yang pertama itu, pertama yang saya dapat dari pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, pendalaman itu yang paling saya syukuri adalah soal kesadaran. Artinya dengan melihat segala macam apa yang sudah terjadi di daerah, di bumi ini, di lingkungan kita ini, menjadi muncul kesadaran. Karena sudah sering saya dengar, oh ternyata begitu. Artinya sudah mulai tertanam kesadaran. Itu yang hal yang sangat utama yang dapat saya terima. Kemudian setelah muncul kesadaran, ada sedikit pertobatan. Tidak dari hal-hal sebelumnya itu ada sedikit pertobatan. Oke. Kemudian dari pertobatan itu muncul rencana atau tindakan. Itu sekarang yang sedang saya usahakan. Bertobat dari apa maksudnya? Jadi tidak buang sampah? Jadi tidak membakar? Atau contohnya Pak? Iya. Itu salah satu contohnya. Misalnya Pak. Soal pertobatan pribadi apa yang harus saya, artinya ada harus saya berubah sesuatu. Sebagai penghuni dunia ini, sebagai manusia, sebagai katolik, terutama sebagai kapusin. Saya harus, misalnya, dulu sedang saya sedikit, kadang-kadang mencoba-coba merokok. Sekarang tidak lagi atau bagaimana? Berkurang atau tidak ada lagi sama sekali? Sekarang sudah saya coba tidak lagi kecuali ada yang misalnya terpaksakan nasi di sosialisasi untuk jumpa dengan kawan. Jadi... Siap, 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 siap. Ya. Opatnya tidak lagi, apa lagi? Sudah berkurang ya? Ya, jadi tidak lagi. Padahal sudah mau saya kirim, apa? Satu slot. Oke, oke. Oke, oke. Kemudian, itu salah satu. Siap, mantap. Kemudian, hal yang kecil juga saya buat, tapi nanti bisa kita delamin lagi misalnya, membuat eco-brick disebut itu. Eco-brick bertanggung jawab atas sampah anorganik pribadi. Bisa saya tunjukkan kerutulan ada di depan saya, di samping saya ini. Cocok, cocok, cocok. Ini misalnya ini. Oke. Jadi ini bahan, ini plastik semua bahannya ini. Oke. Saya masukkan ke dalam botol. Oke. Saya padatkan dengan, apa ini? Ini stick. Dengan stick drum? Tongkat. Tongkat ajaib. Oke. Stick, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu, bro? Iya, iya. Supaya lebih keren sedikit. Jadi saya masukkan. Oke. Dengan ini saya bertanggung jawab setidaknya 70% atas sampah plastik pribadi. Jadi itu dikemanakan maksudnya? Menjadi apa itu? Artinya ini saya gunting-gunting plastik itu, saya belajar, saya menonton, saya padat-padatkan kadang-kadang ini. Ini sudah hampir setengah tahun. Ini sampah saya setengah tahun. Hampir setengah tahun. Ini sudah sangat padat ini. Oke. Artinya setengah ini saya buang ini, pasti sangat busuk atau berserahkan di mana-mana itu busuk, lama busuk, atau bagaimana itu, entah saya kemana itu. Kemudian dengan ini misalnya, harus sederhana. Saya padatkan ini, bisa saya setengah ini sudah penuh ini, bisa saya letakkan ke atas meja di samping saya. Jenis hiasan, jenis hiasan bisa. Oke. Artinya, saya pikir benar-benar juga bahwa sudah terkonsentrasi kan, tidak tersebar lagi di mana-mana kan. Iya, itu saja. Dengan itu sampai. Tapi, tadi yang saya penasaran, apakah itu misalnya bisa diubah menjadi dultuk-dultuk atau entah menjadi bahan bakar atau apa? Iya, sangat banyak. Bisa dibuat jadi, ada yang dibuat jadi meja, ada yang dibuat jadi kursi, artinya setelah beberapa botol digabung. Ada proses? Ada. Atau, jadi pembatas-pembatas bakar atau jenis batu-batu, jenis itu. Kalau sudah banyak bahan. Iya, iya, iya. Menarik. Dan, artinya itu berangkat dari tindakan kecil yang bisa dibuat kalau begitu, ya? Dari kesadaran tadi itu. Oke, sudah merokok, sudah sedikitlah berkurangkan, sekali-sekali bolehlah. Kalau bersosialisasi, oke. Lalu sampah, ada lagi kah yang Bruce Smith sudah lakukan atau yang mau dilakukan rencananya ke depan? Tentang gerakan ini. Jadi, secara pribadi sebenarnya saya sudah sangat cukup mendalam, berupaya untuk mendalami, dan saya ingin juga lebih mendalami lagi. Oke. Dan melakukan hal-hal kecil tadi itu. Jadi, posisi saya sekarang, ini di kos saya sekarang, kos di sini, saya dikatakan kos. Jadi, saya coba membuat sesuatu, misalnya menanam, menanam sayur-sayuran, mengolah tanah yang ada, saya sanggup, saya semampu saya, yang saya lakukan di daerah ini. Selain untuk salah satu menu dosa, misalnya, menu dosa pribadi, juga untuk mengajari orang lain, itu menjadi salah satu animator untuk orang lain secara tidak langsung. Tidak saya ajak orang lain, ayo kita tanam, ayo kita tanam. Tetapi dengan melihat itu, itu salah satu kekuatannya untuk animator, animasi. Artinya memang, kalau praktik, orang langsung melihat, tanpa banyak kita bicara-bicara, berarti kebaliknya kita, bro. Saya banyak bicara-bicara, untuk mengajak orang. Kalau, bro, langsung praktiknya, dilihat orang. Memang saya lihat itu, ya. Apa, selada, atau apa yang kemarin bro tanam itu. Cabai, ada juga cabai yang besar itu, ya. Ada. Ada beberapa batang, dan sudah cukup, sudah kami nikmati di tempat ini. Oke. Oke. Tadi, GCCM sudah, gara, global, catholic, climate movement. Climate movement, ya. Sudah sampai ke Indonesia, dan para pastor juga ada bergabung di sana, ya. Pastor, suster. Apakah, awam, Anda juga masuk ke sana? Sangat banyak, awam. Sangat banyak. Bahkan saya menjadi, Eh, lu? Saya menjadi sedikit terpukul, atau terpukul namanya itu, menjadi kukul. Shock. Hmm, shock. Saya sendiri, saya bagi kapusin, tidak sehebat awam ini, itu. Itu yang buat saya juga menjadi semakin termotivasi, ya. Eh, saya sendiri sebagai kapusin. Harusnya lebih, lebih di depan. Iya, saya harus, saya harusnya lebih hebat, lebih berbuat banyak. Tetapi, nyatanya mereka lebih banyak. Itu yang buat saya sedikit malu sebenarnya, kalau sedang pertemuan, saya sebagai kapusin. Itu, enggak, sedikit. Karena belum berbuat banyak. Sebab kita belum berbuat apa-apa, ya. Masih proses. Tapi nanti, bro, tamat kamu dari situ, pulang ke, masih ada rencana mempulangkan, bro? Masih, masih. Masih sangat. Mana tahu, jadi lengket di situ, kan. Pulang buat movement. Buat movement di sini. Kecil-kecil, mungkin. Tapi saya pikir, jangan juga terlalu kecil. Dalam arti, oke lah, di komunitas. Tapi mungkin bisa juga menggerakkan masa, kan. Masa siadanya lah. Dia seram atau apa. Iya. Itu memang. Nah, oke. Oh, apa? Yang bawa bro bilang. Masih, itu proses yang tadi, yang kecil itu. Atau, ini masih ada pertanyaan selanjutnya. Masih ada. Oh, oke. Masih ada. Karena, seperti yang kita rencanakan. Apalah yang bisa kami buat. Oh, lanjut ya. Mana tahu, kan. Sekurang-kurangnya mendengarlah dulu. Kemudian ada, satu, dua poin yang perlu. Misalnya, mengapa kita juga harus, merawat alami ini. Misalnya, tujuan kita salah satunya adalah, untuk mewariskan bumi yang baik. Untuk generasi ke depan itu. Itu salah satu tujuan utamanya. Karena, bumi ini bukan hanya untuk zaman kita sekarang ini. Bukan hanya untuk orang-orang yang hidup saat ini. Tapi untuk manusia yang akan datang. Disibut, itu anak cucu kita katanya. Tapi, anak cucu abang kita, sahabat kita. Itu kan. Karena saya tidak punya cucu lagi nanti, misalnya. Tidak berencana. Oke, oke. Oke. Di situ juga, di Daudatosi itu ada disebut, situ, keadilan antar generasi. Kita tahu kan, bumi ini, artinya alam ini, kenikmatan, keindahan alam ini kan, hak semua orang itu. Semua orang bebas untuk menikmatinya. Maka, seandainya kita rusak sekarang, kita mengambil hak, orang yang akan, hidup generasi selanjutnya. Oke. Ya, itu, juga dibicarakan. Seandainya, ada keadilan, antar generasi, ketidakadilan, seandainya kita merusak sekarang. Padahal kita sudah dapatkan itu, baik-baik. Iya. Tiba di generasi kita, malah kita rusak, tidak pas juga memang ya. Iya, itu kemudian ada juga, pola pikir yang, perlu kita tanamkan juga itu. Setiap orang itu, yang hidup di bumi ini, bahwa, kita semua, satu, misalnya dalam satu, bumi ini. Jadi, kalau kita lihat di, di antara, di luar angkasa ini, di galaksi ini, bahwa bumi itu hanya, satu titik kecil kan, kita tahu itu. Satu titik kecil di luar angkasa ini. Jadi, kita hidup di situ, kita hanya, tidak sampai satu di buku, dibandingkan dengan itu. Kemudian, dari situ bahwa, kita semua satu sebenarnya, hidup dalam satu ruang itu, dalam satu bumi ini. Kemudian, dengan itu, maka pemikiran kita, apa yang kita lakukan di, di sini, itu berpengaruh, di tempat lain. Karena, satu, kita satu, satu rumah. Itu rumah kita bersama, disebut dalam, insik di Gliudatos itu. Bumi ini adalah rumah, kita bersama. Misalnya, di, oke, sederhananya, misalnya, perahu, kan perahu, jadi, misalnya bocor di sini, sedang di air, misalnya, bocor di salah satu ujungnya ini, itu kan yang akan berpengaruh ke sini, ke ujung yang lain. Berpengaruh. jadi oleh atau? Itu secara langsung bisa dirasakan. Jadi, misalnya bocor di sini, repot orang di sini, orang di sini, misalnya, tidak boleh jadi bergembira, eh, bukan kami itu, bukan, bukan bocor kami itu. itu pemikiran itu sebenarnya perlu dibuang misalnya. Wah, kita satu, artinya apa yang kulakukan di sini, itu berpengaruh di tempat lain. Hanya, itu sekarang ini kan, misalnya, yang banjir di daerah NTT yang baru-baru sangat viral atau diparapat itu. Bukan saya itu, katanya. Artinya, kami yang di sini aman-aman, di Jawa ini kan masih lumayan aman, jadi, sebenarnya, konsep tadi itu, apa yang saya lakukan itu berpengaruh di sana. Hanya, tidak secara langsung bisa dirasakan ya. Efeknya agak lama dia itu. Prosesnya, merasakan itu agak cukup lama. Tapi, semua itu satu. Kesatuan, kebersatuan kita di alam ini perlu, tenamkan juga dalam, konsep setiap orang. Pikir-pikir, gimana tau? Bismarck, kata. Bismarck, bahasa Inggris, bahasa Inggris keluar. Bismarck. Mantap, udah keluar dua kata. Oke. Jadi, kurasa, cantik, pembicaraan kita ini. Apa? Kadang-kadang, tidak begitu, kita pikir, kamilah, artinya, yang tidak concern, tidak memberi perhatian banyak tentang itu. Tidak begitu memikirkan. Untuk saya, tetap menarik itu tadi, yang dua, dua cara, apa itu, soal merokok ya. Orang tidak berpikir, orang atau orang hanya berpikir, saya sehat atau sakit setelah ini. Tidak memikirkan, ternyata ada efek ekologisnya, kan begitu. Apakah ketembakaunya, apakah keasapnya sedikit atau banyak. Dan sampah tadi menarik untuk saya itu. Andai kata kan, saya melakukan itu, berusmi melakukan itu. Dan, lebih banyak orang membuat itu, pasti, oke lah, tidak langsung tiba-tiba, dunia ini menjadi lebih baik, langsung nampak, tapi, gerakan-gerakan kecil yang, apa, sekurang-kurangnya kesadaran, begitu ya. Iya. Cocok, ada masukan lain lagi, kita cukupkan dulu, atau ada, pesan, oh, ada tadi satu, terpikir. Apa itu? Apakah ada, muatan-muatan, katakanlah, Biblis, dibahas di, adakah dasar-dasar kitab suci, masalah dicarakan, atau menjadi melulu, sangat sekular, untuk begitu? Nah, di, di GCCM ini? Di GCCM, misalnya, apakah oke lah, didahului ekaristika, untuk bertemu? Biasanya itu, misalnya, kalau kami pertemuan Zoom itu, ada, dua itu, biasanya, dua untuk bumi selalu, dua untuk bumi, dua penutup, dua penutup, itu dua untuk bumi ini, mendoakan bumi. Ternyata, dasar Biblisnya juga memang, sangat ada. Oke. Sama ada, artinya, ada kali lah. Hmm, ada kali. Untuk semua orang itu, bukan hanya untuk katolik, tapi untuk semua orang. Ada kali, ada. Ada kali. Artinya kan, supaya gerakan itu, apalah, karena, dunia sekular pun sebenarnya, membuat gerakan ini. Artinya, tanpa menjadi katolik pun orang, tetap peduli lingkungan. Iya. Tapi, dengan apa, GCCM ini, mengaitkan, ekologi dengan, spiritualitas kekatolikan kita, termasuk Francisco. Menarik. Oke, Aron, apa ya? Kira-kira? Ini menarik. Bahwa pesan, untuk ensikli, laut datusi ini, bukan hanya untuk katolik saja, ini sebenarnya kan. Oke. Tapi untuk semua, yang hidup di, bumi kita ini. Karena, berahu ini, bukan berahu katolik. Iya, benar itu. Semua, sama-sama hidup. Sama-sama yang, orang, orang yang hidup di, rumah ini, rumah kita bersama, yang disebut, ini kan, bumi kita ini. Oke. Saya rasa sudah sangat banyak. Nanti kalau banyak saya berbicara, saya takut sebenarnya banyak bicara. Nanti, karena saya berpikir, eh, masih sedikit saya lakukan, lebih banyak saya berbicara. Berbicara pun sudah melakukan, serius. Mudah-mudahan lah ada yang menonton video. Iya. Tapi, kualitasnya paling rendah lah itu kan. Paling tinggi kualitas berbuat itu ya, bertindak di lapang. Bertindak paling rendah itulah bicara. Seperti yang kita buat ini. Tapi, ini pun sudah menganimasi. Kan gitu. Iya, benar. Malah, kuharap nanti, lain kali kita buat meet. Apa lagi yang bisa kita bahas. Karena itu tadi, saya sebenarnya belum, apa ya, ada file yang saya berikan. Sebenarnya bukan dari saya, di OKPM itu, yang tentang kapitalisme, betapa tidak adilnya. Kan ada orang hanya ngomong-ngomong, gajinya 500 juta. Ada orang yang sudah, bekerja seharian, menguras peluh, gajinya 100 ribu per hari, belum dipotong makannya. Nah, bagaimana kita melihat ini dalam kacamata, laudato si atau yang lain. Oke lah, ini kesenjangan ini bukan hal baru, sudah dari saya mula juga barangkali sudah ada. Tapi bagaimana gapnya, biar jangan terlalu begitu jauh lagi. saya pikir itu wilayahmu juga, dalam arti, atau pernah dibahas itu di satu kesempatan? selama kami bertemuan, belum sampai ke sana ya. Oke, kalau gitu kita belajar lagi nanti, sampai kita bicara-bicara suatu waktu lagi nanti. Kita lihat. Sangat menarik, jadi setiap hal yang berbicara, atau berbicara tentang lingkungan itu menjadi sangat menarik. Untuk saya sendiri setidaknya. Ya, kalau begitu, dengan ini diputuskan bahwa Bruce Mitt sebagai, sebagai kepala divisi lingkungan hidup di Mea Kulpa. Oke, sampai jumpa. Salam Sehat.